Halo saudara, hari ini kita akan belajar tentang membuat yang namanya price alert. Itu untuk membuat sistem ini dapat mengirimkan alert kepada kita terhadap saham-saham yang kita pantau. Saya sudah buatkan preset formulanya di website IDX Byte, jadi Anda dapat masuk ke website IDX Byte. Kemudian masuk ke bagian menu, masuk ke tutorial di sini. Kemudian Anda masuk ke dalam preset formula 5 di custom request. Nah setelah Anda masuk ke dalam preset formula 5, ini Anda dapat scroll ke bawah, Anda cari yang namanya, ini saya sudah buat formulanya, yaitu namanya ini, price alert. Anda tinggal tap di sini, kemudian Anda copy seluruh code-nya, jangan sampai ada yang tertinggal atau terlewat saudara. Anda masuk ke dalam screener, masuk ke bagian advance di sini, kemudian Anda add new di sebelah kanan bawah ini, kita beri nama misalkan price ya, price alert, ini samakan saja price alert. Kemudian Anda tinggal tap di sini, paste di sini. Nah ini adalah contohnya, jadi kode ini berkata demikian formula ini. Ini akan berlaku pada, kita amatin dalam hal ini 3 saham, yaitu BMRI, BBRI, dan ANTAM. Ya kalau di dalam case ini, BMRI ini, bila close-nya atau harga penutupannya di atas 1000, maka akan memberikan alert. Sedangkan kalau yang ini, bila BBRI harganya di atas 1000, akan memberikan alert. Bila ANTAM harga di atas 1000, akan memberikan alert. Kemudian Anda klik save. Baik, kita lihat kondisinya, saya sudah buat watchlist untuk ketiga saham tersebut. Di sini, price alert, ini ada ANTAM, BBRI, dan BMRI. Kalau Anda perhatikan di sini, harga ANTAM kan 500, ya artinya di bawah 1000. Kemudian harga BBRI dan BMRI itu 2600 dan 4150, artinya BBRI dan BMRI ini harganya di atas 1000. Nah, kembali ke dalam screener yang tadi, price alert-nya kita jalankan, maka muncul 2 saham BBRI dan BMRI. Sambil contoh, misalkan kegunanya seperti ini, saudara. Misalkan ini Anda lagi ngincer saham ANTAM. ANTAM sekarang harga di 505. Misalkan Anda mau ngincer harganya dia, kalau harganya ANTAM 480, saya mau beli. Anda dapat set di screener yang tadi kita buat, di sini, itu Anda dapat set ANTAM bila ANTAM di bawah dari 480. Kemudian yang ini Anda ilangkan semua. Jadi Anda delete semua. Nah, kalau Anda save, oke, saya balik lagi sebentar. Maka formula ini, ini akan memfilter ketika ANTAM itu masuk ke level di bawah 480, itu akan men-trigger alert kepada Anda. Jadi Anda bisa set, kemudian alert-nya Anda set misalkan every 5 minute, kemudian Anda save, and that's it. Nah, bila ANTAM sudah masuk kriteria di bawah 480, maka screener ini akan men-trigger alert ke dalam telegram Anda. Kurang lebih demikian, saudara, cara penggunaan dengan formula untuk price alert.